Maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD. Seorang sosok intelektual yang umpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok, sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela Wong Sili. Ini semakin terbaca ya untuk Bursa Cawapres bahwa yang dibutuhkan oleh kandidat-kandidat presiden ini adalah sosok-sosok kalangan Islam. Khususnya mereka yang punya kedekatan dengan kalangan Nadiyin gitu. Kali ini untuk memperkuat posisi Capres di wilayah-wilayah yang memang menjadi kantong-kantong Nadiyin, yang suaranya banyak. Memang bukan yang the best, Mahfud itu. Tapi ya dibandingkan sosok yang lain tidak ada lagi gitu. Karena paling atasnya sudah dikuasai oleh Cak Imin. Yang memang dia darah biru ya, kakeknya keturunan. Buyutnya adalah pendiri NU, dia seorang NU, darah biru. Dan dia adalah PKB, sehingga memang cukup tinggi levelnya di mata orang NU. Nah di bawahnya itu, dia hanya tersisa beberapa nama yang bisa dianggap mengwakili kalangan Nadiyin. Dimana salah satunya adalah Pak Mahfud gitu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!